Ustaz saya mau bertanya apa beda manhaj dan madhab dan bagaimana mengetahui manhaj dan madhab yang benar manhaj dan madhab itu ada perbedaan dan ada kesamaan ya kadang-kadang disebut bersama kalau disebut bersama maka maknanya berbeda kalau disebut terpisah maka sebenarnya maknanya benar sama-sama aja manhaj itu lebih umum daripada madhab umum gitu manhaj itu lebih umum daripada madhab kalau gak salah udah pernah nakis tahu disini ya udah berarti anak salah belum pernah nakis tahu disini ya hantum gak ada yang inget ya manhaj itu lebih umum daripada madhab karena manhaj ini mencakup keseluruhan manhaj artinya tariqah dan agama adalah tariqah agama adalah jalan keumumannya akidah masuk kurana manhaj sebenarnya akhlak pun termasuk manhaj karena manhaj itu sikap beragama dan akhlak termasuk sikap dalam beragama kita ya begitu ya dalam masa menuntut ilmu antum juga butuh manhaj tata cara menuntut ilmu jadi umum sekali manhaj itu sebenarnya umum ada pun madhab yaitu pandangan pandangan ada yang benar ada yang salah madhab itu pandangan madhafiq berarti pandangan dalam masalah fiqih madhab dalam akidah berarti pandangan dalam masalah akidah manhaj adalah jalan ya mana yang lebih umum kira-kira jalan 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 lebih umum daripada pandangan manusia taip manhaj salaf artinya adalah jalannya salaf dalam beragama madhab salaf berarti pandangan salaf dalam beragama begitu ya bagaimana mengetahui manhaj dan madhab yang benar ketahui lah itu semua dari dalil ketahui lah itu semua dari dalil ya kalau memang nggak bisa mengambil faidah dari dalil maka carilah bagaimana salaf kita memandang hal tersebut maka disitulah kebenaran inşallah 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 inşallah